Linsuan tiba di tempat yang tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia mengeluarkan toples penelan langit dan melepaskan sisa jiwa pihak lain. Dia berkata, katakan padaku, apa rahasianya? Sebaiknya kau bisa membuatku terkesan. Jika tidak, saya tidak akan menahan diri. Jika aku memberitahumu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Jiwa itu meraung. Linsuan berkata, kau hanya bisa percaya padaku. Lagi pula, aku bisa membiarkanku pergi. Karena aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Berengsek. Jiwa itu menggertakkan giginya. Apakah aku dibenci? Namun, dia sangat beruntung. Dengan cara ini, dia mungkin bisa bertahan hidup. Ia berkata, ibu saya tahu keberadaan prasasti surgawi tanpa kata. Tahukah kamu kenapa? Bisakah kamu berhasil menyerang gua tulang putih? Karena ibuku akan merebut prasasti surgawi tanpa kata itu. Ini adalah rahasia besar. Biarkan aku pergi. Linsuan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia sangat gembira. Hebat. Dia menemukan prasasti surgawi tanpa kata. Sedangkan untuk yang kedua, dia khawatir tidak tahu apa-apa. Dia tidak menyangka petunjuknya akan datang sekarang. Ternyata itu adalah milik kaisar tulang. Tak heran jika terakhir kali di jembatan ketidakberdayaan, yang ada hanya kaisar mata air kuning dan tidak ada kaisar tulang. Ternyata pihak lain akan merebut prasasti surgawi tanpa kata yang lain. Tetapi dia tidak tahu di mana itu. Dia bertanya pada jiwa. Jiwa itu berkata, aku pun tidak tahu. Hanya ibuku yang tahu hal sepenting itu. Ada pertanyaan lain. Linsuan bertanya, dengan siapa kaisar tulang bekerja sama. Kau bahkan tahu ini. Jiwa itu terlalu terkejut. Karena masalah ini sangat rahasia. Hanya dia yang tahu. Para tetua lainnya tidak tahu. Katanya, itu katak. Tepatnya, setengah katak. Jadi itu dia. Setelah Linsuan mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Kaisar berjubah hijau, musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Baiklah, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Biarkan aku pergi. Jiwa itu menggertakan giginya dan berkata, Linsuan berkata, aku hanya berjanji tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak mengatakan akan membiarkanmu pergi. Aku masih membutuhkanmu. Karena kau ada di tanganku, aku rasa kaisar tulang tidak akan menyerangku dengan mudah. Kamu menjijikkan. Jiwa itu meraung gila. Linsuan menggelengkan kepalanya, aku berjanji tidak akan membunuhmu, dan aku telah melakukannya. Adapun sisanya, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Dengan lambayan tangannya, pusaran hitam itu menyelimuti kelompok lainnya sekali lagi. Jalan di depan tidak akan mudah. Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Kali ini, dia telah menyinggung terlalu banyak kaisar besar. Dia telah menyinggung kaisar besar mata air kuning dan kaisar besar tulang putih. Adapun kaisar agung berjubah hijau, mereka pada awalnya adalah musuh bebuyutan. Tiga raja agung akan menghadapinya. Bahkan dengan bantuan raja Neterward, dia hanya bisa menghentikan satu raja agung. Adapun dua orang sisanya, Linsuan pusing memikirkannya. Namun, karena dia telah memilih jalan ini, dia tidak akan menyesalinya. Jadi bagaimana jika dia harus menjadi musuh seluruh dunia? Dia bertanya pada Dalong, apa yang bisa kita lakukan? Dalong berkata, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau menggunakan guci penelan langit dan pedang naga besar, kau tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tidak mudah untuk membunuh seorang kaisar agung. Namun, neraka juga sangat mistis. Ada banyak tempat yang terlarang. Mungkin Anda dapat meminjam kekuatan neraka. Setelah Linsuan mendengar ini, matanya berbinar. Itu ide yang bagus. Namun, wilayahnya terlalu luas dan tidak mudah menemukan beberapa area terlarang. Dia memikirkan 18 tingkat neraka. Bahkan di alam neraka, itu adalah tempat yang teramat misterius. Sepertinya dia bisa masuk ke dalam untuk menyelidiki. Pada saat ini, Dalong juga berkata, Oh benar, aku ingat neraka tingkat ke-9. Tampaknya telah menyegel keberadaan yang luar biasa. Terlebih lagi, tampaknya ada sesuatu yang menjadi miliknya di tanah kuno. Carilah. Jika Anda dapat menemukannya, mungkin ada efek yang tidak terduga. Benar-benar, Linsuan sangat gembira. Dia dengan cepat membuat banyak klon dan mulai mencari di dunia pedang. Pada saat yang sama, ia menuju ke tingkat ke-9 neraka. Berita hancurnya gua tulang putih menyebar dan menggemparkan neraka. Setelah orang-orang di kuil dunia bawah mengetahuinya, mereka juga merasa pusing. Orang ini benar-benar terlalu berani. Bahkan Raja Netherworld ingin menangis namun tidak ada air mata. Karena sampai sekarang, mereka masih belum melihat Linsuan kembali. Mungkinkah anak ini telah melarikan diri? Mengapa mereka merasa ditipu? Yang lainnya juga ketakutan. Jika pihak lain melarikan diri, maka saat Guhuang kembali, dia pasti akan membalas dendam pada mereka. Kuil dunia bawah dalam bahaya. Raja Netherworld berdiri di langit dan berkata, Apakah kau masih ingin menjadi musuhku? Anak itu sudah menyinggung banyak orang. Raja Netherworld berhenti dan tidak menyerang lagi. Dia mengerutkan alisnya rat-rat. Apakah dia telah ditipu? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa marah. Namun, pada saat ini, sebuah pedang terbang melesat melintasi langit di kejauhan. Terbelah di udara dan berubah menjadi kembang api yang indah. Suara Linsuan terdengar dari dalam. Raja Netherworld senior, aku belum meninggalkan neraka. Jika saatnya tiba, mari kita bekerja sama lagi. Suara Linsuan membuat Raja Netherworld begitu marah hingga ia langsung menghancurkan kehampaan. Dia mengejarnya dengan panik. Kali ini, Raja Netherworld tidak menghentikannya. Tampaknya pihak lain telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, dia melihat ke bawah ke arah orang-orang di kuil dunia bawah dan berkata, Mulai sekarang, semua orang dari kuil dunia bawah, kembalilah. Semua orang dari Aula Dewa Dunia Bawah, kembalilah. Kita harus melewati krisis ini. Orang lain menarik napas dalam-dalam. Dalam tiga hari, mereka telah memanggil semua anggota kuil dunia bawah. Orang-orang ini memasuki kuil dunia bawah. Kemudian, ia dengan cepat menyusut hingga seukuran buah kenari dan ditelan oleh Raja Netherworld. Sejujurnya, dia juga takut kedua Kaisar Agung akan datang untuk membalas dendam. Raja Netherworld mencari dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Kaisar Tulang dan Kaisar Agung berjubah hijau juga telah kembali. Mereka gembira karena telah memperoleh prasasti langit tanpa kata. Dengan bagian ini di tangan, masalah lainnya akan jauh lebih mudah ditangani. Ketika Kaisar Tulang kembali ke Gunung Tulang Putih, dia tercengang. Di mana gua tulang putihnya? Pada saat ini, ada reruntuhan di bawahnya. Serpihan Tulang yang tak terhitung jumlahnya berserakan di seluruh tanah. Apa yang telah terjadi? Kaisar Tulang tercengang. Dia mendarat. Dengan lambayan tangannya, tulang-tulang itu berubah menjadi bubuk. Dia melangkah maju, matanya menyelidiki. Berengsek. Dia menemukan bahwa gua tulang putih telah diserang oleh seseorang, dan telah langsung dihancurkan. Apa yang telah terjadi? Sang Kaisar Tulang meraung dengan gila. Pada saat ini, kekosongan tak berujung hancur. Jiwa orang-orang di neraka bergetar. Mereka tahu bahwa Kaisar Tulang telah kembali. Badai sedang datang. Kaisar Agung berjubah hijau memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah sekte besar dimusnahkan oleh seseorang. Siapa itu? Mungkinkah dua sekte lainnya? Menurut pendapat mereka, hanya Raja Neterward dan Raja Neterward yang memiliki cara seperti itu. Mungkinkah mereka telah bergabung saat mereka pergi? Berengsek! Kaisar Tulang meraung. Dia mengulurkan cakar tulang putihnya dan meraih klan di dekatnya. Vila klan hancur. Istana dan para ahli berubah menjadi kabut berdarah. Pemimpin klan berlutut di cakar tulang putih dan memohon, ampuni aku, Kaisar Tulang. Kaisar Tulang mendengus dan menyerang. Seluruh klan telah musnah. Ketika Kaisar Tulang mendengar berita itu, dia menjadi gila. Dia berkata, Gua Tulang Putih telah hancur. Sekte Neterward telah hancur. Hah! Kaisar Agung berjubah hijau tercengang. Sekte Kaisar Besar Mata Air Kuning juga hancur. Jadi, orang yang melakukannya pastilah Aula Dewa Dunia Bawah. Raja Neterward dari Kuil Dunia Bawah itu gila. 5772. Tampaknya bukan itu yang terjadi. Kaisar Tulang kembali melancarkan gerakannya. Ia terbang dan mencari jiwa-jiwa semua klan yang ditemuinya. Sepanjang perjalanan, dia menghancurkan lebih dari selusin klan dan akhirnya mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Istana Aceron dihancurkan terlebih dahulu, diikuti oleh Gua Tulang Putih. Sebelum itu, kedua klan bergandengan tangan dan pergi ke Kuil Dunia Bawah untuk merebut prasastil langit tanpa kata. Sialan Kaisar Ming. Dia meraung dengan gila dan bergegas menuju Kuil Dunia Bawah. Namun, saat mereka tiba, mereka mendapati Kuil Dunia Bawah telah hilang. Apakah Kaisar Ming melarikan diri? Adapun Mingdi, dia telah meninggalkan pesan. Prasastil langit tanpa kata berada di tangan Lin Wudi. Lin Wudi juga yang menghancurkan Istana Aceron dan Gua Tulang Putih. Lin Wudi. Kaisar Tulang mengerutkan kening. Kapan ini terjadi? Mereka telah datang ke neraka, dan sosok seperti itu telah muncul. Wajah Kaisar Agung berjubah hijau berubah jelek. Ia memikirkan seorang bocah nakal, seorang bocah nakal yang amat sombong. Mungkinkah orang itu? Apakah dia juga ada di sini? Apakah kamu mengenalnya? Kaisar Tulang menggertakkan giginya. Kaisar Agung berjubah hijau berkata, kemungkinan besar dia adalah musuh. Tapi mari kita cari Kaisar Ming terlebih dahulu. Mereka mulai mencari Kaisar Ming dan segera bertemu dengannya. Kaisar Tulang bertanya, apa yang terjadi? Kaisar Besar Mata Air Kuning menceritakan semua yang diketahuinya. Ketika Kaisar Ming mendengar ini, dia menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda bernama Lin Wudi, Raja Enam Mahkota, bisa begitu kuat? Dia tidak dapat mempercayainya. Anak laki-laki itu sangat aneh. Dia bukan dari penjara bumi. Dia datang dari luar dan memiliki senjata pamungkas, setengah dari toples penelan langit. Mendengar ini, Kaisar Agung berjubah hijau berkata, itu anak laki-laki itu. Sialan, dia datang ke penjara bumi lagi. Dia dari Domain Para Dewa. Upil Mata Kaisar Tulang mengecil. Kaisar Ming juga terkejut. Apakah Domain Para Dewa, kekuatan kuno, kembali lagi? Apalagi seorang pemuda sangat menakutkan. Dia menatap Kaisar Agung berjubah hijau dan berkata, Anda dari dunia lain, bukan? Kaisar Tulang, apakah kamu bekerja sama dengannya? Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kaisar Tulang berkata, hal terpenting sekarang adalah menangkap Lin Wudi. Memikirkan hal ini, Kaisar Tulang menjadi murka. Dia begitu marah hingga muntah darah. Kali ini, sungguh memalukan. Dua sekte Kaisar Besar telah dicabut oleh Raja Enam Mahkota. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Mencari. Kaisar Besar Mata Air Kuning berkata, Aku telah menyegel neraka. Anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Dia masih di neraka. Ketiga Raja Beladiri bekerja sama untuk mencari Lin Suan. Setiap orang punya alasan sendiri untuk saling membunuh. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan menyingkirkan bahaya tersembunyi ini dengan tangan mereka sendiri. Lin Suan telah tiba di lapisan neraka ke-9. Tempat ini sangat suram dan menakutkan. Pegunungan hitam di sekitarnya dipenuhi angin dingin. Ada juga serpihan tulang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Jelaslah bahwa banyak sekali ahli yang dimakamkan di sini. Ketika malam tiba, terdengarlah segala macam teriakan yang membuat kulit kepala mati rasa. Selama Lin Suan pergi, banyak hantu menyerangnya. Akan tetapi, sebelum mereka bisa mendekat, mereka dipadamkan oleh api ilahi sembilan matahari. Lin Suan terus mencari ke tingkat ke-9 neraka. Namun, itu sangat luas. Dia menggunakan rinegannya untuk mencari. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token bumi. Ini diberikan kepadanya oleh kaisar jiwa, dan juga memiliki aura jalan neraka. Dengan kombinasi keduanya, Lin Suan menjadi lebih mudah untuk mencari. Benar saja, dia merasakan aura yang mengejutkan di tingkat ke-9. Terutama pada malam hari, apalagi setiap kali bulan purnama. Aura mengerikan itu bahkan lebih mengerikan lagi. Tampaknya menutupi langit dan bumi. Lin Suan dapat mendengar suara nafas di malam hari. Di antara tarikan dan hembusan nafas, ada kekuatan tertinggi. Itu sungguh menakutkan. Lin Suan terkejut. Siapa itu? Mungkinkah seorang kaisar agung dimakamkan di sini? Dalong berkata, itu bukan kaisar agung. Lihatlah kesekeliling di deity domain dan lihat apakah Anda bisa menemukan sehelai bulu. Jika kau bisa menemukannya, aku akan beritahu kau. Jika tidak, Anda hanya akan menambah masalah Anda sendiri. Kamu sudah menyinggung banyak kaisar agung. Jangan menyinggung dia lagi. Lin Suan mencari di dunia pedang dengan seluruh kekuatannya. Sebuah bulu, dia mencari untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia benar-benar menemukannya. Sehelai bulu panjangnya 10 ribu meter. Ketika Lin Suan melihatnya, dia tidak dapat mempercayainya. Apakah ada bulu sebesar itu? Apakah itu seekor binatang? Seberapa mengerikan tubuh aslinya? Dalong, inikah? Lin Suan melihat bahwa bulu ini sangat tajam. Dia mengetuknya, hingga menimbulkan suara logam. Setelah sekian lama, bulu ini masih ada. Luar biasa. Dalong berkata, ini benar-benar ada di sini. Ini adalah bulu sejati primordial, bukan bulu biasa. Hanya burung iblis teratas yang memilikinya. Lagi pula, hanya ada satu di setiap tubuh. Seberapa berharganya menurut Anda? Setelah Lin Suan mendengar ini, dia bertanya dengan heran, mungkinkah ada burung iblis yang terkubur di neraka tingkat ke-9. Dalong mengangguk, karena kamu menemukan bulu ini, aku bisa memberitahumu. Tingkat ke-9 neraka berisi raja 10 ribu raja wali. Lin Suan mengerutkan kening. Awalnya dia berpikir bahwa jika itu bukan kaisar agung, setidaknya itu adalah yang tertinggi, bukan. Tapi sekarang, itu hanya seorang raja. Berapa banyak raja mahkota? Sepuluh raja mahkota, kata Dalong. Lin Suan tercengang. Sepuluh raja mahkota, itu langkah. Dalong berkata, tidak, kamu tidak mengerti. raja bermahkota 10 bukanlah hal yang langka, melainkan sangat langka. Mereka yang bisa menjadi raja 10 mahkota sangat cemas, jadi mereka mengubah jangka waktu ini menjadi satu juta tahun. Namun jumlah mereka tidak banyak. Bahkan mereka yang telah menjadi kaisar agung belum menjadi raja 10 mahkota sebelumnya. Anda harus tahu bahwa setelah kaisar semu, ada kaisar agung. Dan kaisar semu juga dibagi menjadi kuat dan lemah. Jadi, ada beberapa raja mahkota. Biasanya, jika raja 9 mahkota melangkah maju, dia akan mampu memadatkan api suci sejati dan energi abadi. Dia akan menjadi kaisar agung yang sejati. Akan tetapi, sangat jarang bagi raja 9 mahkota untuk menjadi raja 10 mahkota. Saat itu, kaisar biru menjadi kaisar agung berkat raja 10 mahkota. Begitu dia menjadi kaisar agung, kekuatan tempurnya sangat mengerikan, jauh melampaui kaisar agung lainnya. Namun, terlalu sulit untuk menjadi raja 10 mahkota. Bahkan kaisar agung mungkin tidak mampu melakukannya. Dan raja 10 ribu raja wali ini adalah raja 10 mahkota. Lin Suan terkejut. Seberapa mengerikan bakat raja 10 ribu raja wali ini. Dia bingung. Bukankah pada akhirnya dia menjadi kaisar agung? Dalong berkata, tidak, itu lebih tragis. Orang yang menyerangnya saat itu adalah orang kuat dari alam nirvana. Dan itu adalah virtual imortal yang sangat menakutkan. Dia berani menyebut dirinya abadi. Lin Suan sangat terkejut saat mendengar ini. Dia telah mendengar lebih banyak tentang kaisar-kaisar agung. Sekarang setelah seseorang menyebut dirinya abadi, pastilah orang itu sangat kuat. Saat itu, sang dewa virtual telah mengarahkan pandangannya pada raja 10 ribu raja wali dan ingin menjadikannya tunggangan. Namun, raja 10 ribu raja wali adalah raja 10 mahkota, dan bakatnya tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia bersedia menjadi tunggangan? Sekalipun pihak lainnya adalah seorang dewa abadi virtual, dia tidak akan setuju. Oleh karena itu, setelah pertempuran hebat, raja 10 ribu raja wali terluka dan tertekan, tetapi ia lebih baik mati daripada menyerah. Sang dewa virtual sangat marah, lalu ia mencabut uratnya dan mengulitinya, menekannya ke neraka tingkat ke-9. Dia membuatnya menderita sakit tiada akhir. Lin Suan sangat marah saat mendengar ini. Orang-orang neraka benar-benar hina, jika dia tidak menjadi tunggangan, dia akan dikuliti dan dikuliti. Dalong berkata, neraka merupakan suatu eksistensi yang menganggap dirinya sebagai penguasa. Siapapun yang berani menentang mereka akan berakhir sengsara. Raja 10 ribu raja wali hanyalah salah satunya. 5.773. Setelah mendengar kata-kata Dalong, Lin Suan bersimpati kepada raja 10 ribu peng. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan bulu primordial, dan berdiri di tingkat ke-9 neraka. Begitu dia mengeluarkan bulu itu, terdengar suara gemuruh pelan dari neraka tingkat ke-9. Langit dan bumi berguncang, dan aura mengerikan menyebar. Tampaknya seperti raksasa yang akan dibangkitkan. Sangat sedikit orang yang mampu mencapai neraka tingkat ke-9. Jadi situasi di sini tidak membuat siapapun khawatir. Lin Suan terkejut. Apakah ini kekuatan raja 10 ribu peng? Dia melihat langit hancur dan bumi terbelah. Itu membentuk jurang tak berdasar. Lalu terdengar suara gemuruh lagi. Niat membunuh di langit disertai badai menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mengeluarkan toples penelan langit untuk menghalanginya. Pada saat yang sama, dia mengangkat bulu itu tinggi-tinggi dan berkata dengan suara rendah, saya datang ke sini tanpa niat jahat. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Lin Suan mengayunkan bulu itu sekuat tenaga. Dia merasakan kekuatan bulu itu. Raungannya bahkan lebih menakutkan. Tanah di sekitarnya terkoyak, dan mayat besar muncul di bawahnya. Mayatnya membusuk dan tulang-tulang putih tampak di banyak tempat. Bukan hanya itu saja, di tulang-tulangnya pun terdapat banyak sekali rantai yang mengikatnya, menahannya. Mayat raja 10 ribu peng terlalu kuat. Panjangnya setidaknya 1 juta mil. Tak heran sehelai bulu panjangnya 10 ribu meter. Apakah kau dikirim oleh raja surgawi dunia lain untuk mempermalukanku? Saya tidak akan menyerah. Sebuah suara yang dalam terdengar, terdengar sangat kaku. Jelas saja, raja 10 ribu peng tidak berbicara selama puluhan ribu tahun. Niat membunuh di tubuhnya sungguh mengejutkan. Bersama dengan langit dan bumi, ia membawa aura yang dinginkan. Lin Xuan berkata, Aku bukan dari raja surgawi dunia lain. Aku dari alam dewa. Aku musuh mereka. Alam para dewa. Setelah mendengar ini, niat membunuh raja 10 ribu peng berkurang. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lin Xuan berkata, Kamu tidak perlu percaya padaku. Aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Tepatnya, ini adalah kesepakatan. Setelah beberapa waktu, seorang kaisar agung dari raja surgawi dunia lain akan datang untuk membunuhku. Saya harap Anda dapat membantu saya memblokirnya. Jika keberhasil, aku akan mengembalikan origin stone etrofeder kepadamu. Benar-benar, mendengar hal itu, raja 10 ribu peng menjadi bergairah lagi. Bulu asli purba adalah sumber kekuatannya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin benar-benar bisa pulih. Akan tetapi, dia tetap berkata, Kondisi saya saat ini sangat salah. Berapa puluh ribu tahun yang telah berlalu. Kalau bicara secara logika, saya seharusnya sudah meninggal sejak lama. Namun, saya masih hidup. Karena aku dihukum. Hukuman ini mencegahku dari kematian. Biarkanlah aku menderita selamanya. Setelah mendengar ini, Lin Suan sangat terkejut. Cara dewa virtual benar-benar mengerikan. Aku punya cara untuk membantumu memulihkan sebagian kekuatanmu untuk sementara. Selanjutnya, Anda hanya perlu menahannya. Alasan Lin Suan berkata demikian adalah karena Dalong telah memberitahu Lin Suan hal lain. Di dunia pedang, ada jenis buah lain yang bisa dimakan oleh raja 10 ribu peng. Jika dia memakannya, raja 10 ribu raja wali akan memperoleh kekuatan super dalam waktu singkat. Adapun buah ini, Lin Suan sudah mulai mencarinya. Dia ingat bahwa dia pernah melihatnya sekali terakhir kali. Akan tetapi, saat itu dia belum tahu kegunaannya, sehingga tidak terlalu memerhatikannya. Sekarang, dia memasuki dunia pedang lagi dan mulai mencari. Klon-klon itu mampu menahan tekanan yang sangat besar dan terbang ke segala arah. Ketika raja 10 ribu peng mendengar ini, dia berkata, Kalau begitu, aku dapat bekerja sama denganmu. Anak muda, beritahukanlah namamu kepada aku. Nama saya Lin Suan, Anda bisa memanggil saya Lin Woody. Lin Woody. Raja 10 ribu peng tercengang. Nama ini benar-benar sombong. Lin Suan tertawa setelah mendengar ini. Ada lebih dari satu orang yang mengatakan ini. Namun, saya suka judul ini. Raja 10 ribu peng terdiam. Dia melihat semangat Lin Suan. Saat itu, dia juga telah mencapai 10 mahkota raja di usia muda. Dia sombong dan tidak patuh, memandang rendah dunia. Namun, pada akhirnya, dia tetap dikalahkan oleh seseorang. Lebih jauh lagi, dia ditekan di sini. Dia disiksa selama-lamanya. Jika musuhmu benar-benar bian, aku akan membantumu. Aku tidak ingin kamu berakhir sepertiku. Raja 10 ribu peng berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan mengangguk. Dia bahkan memberikan bulu primordial kepada pihak lain terlebih dahulu. Hal ini membuat Raja 10 ribu peng semakin terkejut. Apakah kamu tidak takut aku akan mengingkari janjiku? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Senior, kamu bukan orang seperti itu. Hahaha. Raja 10 ribu peng mendongak dan tertawa. Benar sekali. Aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya membantu Anda. Tubuh Raja 10 ribu peng yang berjarak sejuta mil mengambil bulu purba dan tenggelam ke dalam tanah. Dia berkata, sebelum musuh datang, saya masih punya waktu untuk memulihkan diri. Adapun Lin Suan, dia juga memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mencari buah itu. Dalong berkata, buah itu disebut buah sekali. Nama yang sangat aneh. Nama itu bisa membuat orang kembali ke masa lalu mereka untuk sementara waktu. Ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Itu hanya perbaikan pada tubuh. Dan waktu dan ruang di sekitarnya tidak akan berubah. Ini adalah yang terbaik bagi Raja 10 ribu peng. Menurut Dalong, setelah memakan buah sekali, akan ada masa pemulihan. Kali ini tidak pasti. Berdasarkan kematangan buahnya, Lin Suan akhirnya menemukannya. Setelah menemukan buah ini, Dalong melihatnya dan berkata, sekitar tiga hari. Tiga hari. Suan berpikir sejenak dan memutuskan bahwa itu sudah cukup. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara kepada Raja 10 ribu peng. Dia siap untuk memancing musuh ke sini. Ambillah buah ini dan telanlah saat Anda melihat musuh. Tiga hari akan memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan masa lalu Anda untuk sementara waktu. Setelah Raja 10 ribu peng mengambilnya, dia juga terkejut. Ada buah seperti itu. Tiga hari, Aku mengerti. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia juga naik ke udara, meninggalkan raka tingkat ke sembilan, dan muncul di luar. Begitu dia muncul, dia menyampaikan berita itu. Dia bahkan menantang Kaisar Besar Mata Air Kuning dan Kaisar Tulang. Kaisar Agung Mata Air Kuning, bagaimana rasanya sekte Anda hancur? Ketika Kaisar Tulang kembali dan sektenya hilang, apakah dia sangat marah? Datang dan gigit aku. Berita ini menyebar ke seluruh dunia bawah dalam sekejap. Akibatnya, orang-orang di dunia bawah menjadi gila. Orang ini muncul lagi dan tidak melarikan diri. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia memprovokasi Kaisar Besar? Dan ada dua Kaisar Agung. Apakah dia ingin mati? Tak lama kemudian berita itu menyebar. Tidak butuh waktu lama bagi kedua Kaisar Agung untuk mengetahuinya. Benar saja, setelah Kaisar Besar Mata Air Kuning menerima berita itu, wajahnya berubah menjadi hijau. Di sisi lain, Kaisar Tulang juga menerima berita tersebut. Berita ini disampaikan kepadanya oleh bawahannya. Karena seekor naga tulang telah kembali. Di samping naga tulang ini, ada beberapa pembangkit tenaga tulang putih. Dia bersujud di tanah, Salam, Kaisar Tulang. Ketika Kaisar Tulang melihatnya, dia mengerutkan kening, Kamu masih hidup. Di mana kamu sebelumnya? Naga tulang berkata, Sebelumnya, aku telah memimpin orang untuk mencari keberadaan prasasti surgawi tanpa kata. Jadi, aku tidak ikut serta dalam pertempuran sekte itu. Tolong hukum aku. Kaisar Tulang melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja, Itu bukan salahmu. Beruntunglah kamu masih hidup. Naga tulang itu mengucapkan terima kasih dan buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Wajah Kaisar Tulang berubah menjadi hijau, Anak itu muncul. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kaisar Agung berjubah hijau di sebelahnya merasa gembira, Tangkap dia. Anak ini punya banyak harta karun. Itu cukup untuk membuat kami, Para Kaisar Agung, Bersemangat. Mereka siap untuk pindah. Naga tulang juga memimpin sekelompok orang dan buru-buru mengikutinya. Tiga Kaisar Agung menyerang Lin Suan bersama-sama. Di sisi lain, Kaisar Hades menerima transmisi suara dari pedang terbang, Bantu aku menghalangi Kaisar Besar Mata Air Kuning. Anak ini benar-benar tidak pergi. Kaisar Hades terkejut. Tak lama kemudian, Dia pun mengambil tindakan. Olah Dewa Dunia bawah saat ini telah ditelan ke dalam perutnya. Karena itu, Dia tidak takut dengan balas dendam orang lain. Jika memang begitu, Dia akan mengambil tindakan dan bersiap untuk mencegat Kaisar Besar Mata Air Kuning. Namun, Bisakah anak itu bertarung melawan dua Kaisar Agung lainnya? Dia tidak tahu. Jika pihak lain tidak bisa melawan mereka, Dia akan berbalik dan pergi. 5.774 Tiga Kaisar Agung sangat cepat. Jiwa mereka menutupi langit dan segera, Mereka terkunci pada posisi linsuan. Pada saat berikutnya, Kekosongan itu hancur dan tiga Kaisar Agung turun. Matilah kau, Nak. Kaisar Besar Mata Air Kuning menyerang dengan telapak tangannya. Namun, Pada saat ini, Langit dan Bumi terbelah, Dan Kaisar Dunia bawah keluar untuk menghentikannya. Berengsek. Kaisar Agung Mata Air Kuning meraung. Kaisar Tulang juga melancarkan aksinya. Dia mencibir, Nak, Apakah kau pikir kau bisa bersikap sombong saat Mingdi melindungimu? Mingdi bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri di hadapan kami tiga Kaisar Agung. Telapak Tulang Putih menutupi langit dan menutupi bumi. Linsuan meraung dan menebas ke depan dengan pedang pembunuh abadi. Dia ingin memotong lengan lawannya. Dengan bunyi dentang, Keduanya bertabrakan. Itu seperti dua gunung dewa yang bertabrakan. Namun, Yang mengejutkan Linsuan adalah pedang pembunuh abadi itu sangat tajam Dan dapat dengan mudah membunuh Raja Mahkota Delapan. Akan tetapi, Saat mereka mengenai tangan kerangka itu, Percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar. Namun, Tidak ada kerusakan. Tidak ada retakan sama sekali. Sebaliknya, Darah dan kinya bergejolak. Tubuhnya retak dan dia memuntahkan setegup darah. Sialan, Jadi ini bentuk fisik Kaisar Agung. Mengerikan sekali. Tubuh Ilahi Sembilan yang miliknya belum mencapai kesempurnaan utama. Kalau tidak, Dia mungkin bisa melawan balik. Akan tetapi kini, Jarak antara dirinya dan Kaisar Tulang terlalu besar. Mati. Kaisar Tulang menyerang dengan telapak tangannya. Linsuan dengan cepat membela diri. Toples pemakan surga menangkis serangan itu. Darah dan kinya kacau. Memang, Dia memiliki senjata yang ekstrim. Saat Kaisar Tulang melihat kendi hitam itu, Dia menyipitkan matanya dan berpikir, Aku tidak peduli apakah kamu Raja Mahkota VIII atau Raja Mahkota IX. Sekalipun jumlah mereka sepuluh ribu, Mereka tidak akan mampu menghalangi telapak tangannya. Siapapun yang berada di bawah tingkat Kaisar Agung akan berubah menjadi abu. Namun, Satu Raja Enam Mahkota telah memblokir serangannya. Jika kabar ini sampai tersiar, Pasti akan menggemparkan jagad raya. Nak, Apakah guci pemakan surga kartu trufmu? Senjata ini tidak buruk. Aku akan mengambilnya. Telapak tangan Tulang Putih Kaisar Tulang terulur lagi. Lin Suan meraung ke langit. Dia dengan gila mengaktifkan kekuatan Heaven Deforing Jar. Sebuah pusaran hitam muncul dan menelannya utuh. Lalu, Dia berubah menjadi sambaran petir dan segera melarikan diri. Anda ingin pergi? Kamu tidak bisa lari. Telapak tangan Kaisar Tulang menghantam udara dan menembus langit dan bumi. Lalu, Dia cepat-cepat menyerbu. Kaisar Agung berjubah hijau berteriak dingin. Dia menginginkan harta karun Lin Suan. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Dua Kaisar Agung mengejarnya. Kaisar Besar Mata Air Kuning ingin pindah juga, Tetapi dihentikan oleh Mingdi. Kaisar Hades mengirim pesan telepati kepada Lin Suan, Nak, Aku hanya bisa membantumu menghentikan satu Kaisar Agung. Sisanya terserah padamu. Orang-orang dunia bawah adalah. Mereka melihat dua Kaisar Besar dari Kaisar Besar mengejar Lin. Lin Woody ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Bahkan jika ia memiliki sepuluh ribu Kaisar-Kaisar. Itu sudah pasti. Dia pasti akan mati. Namun, Ada juga orang yang terkejut. Dia mampu memblokir serangan Kaisar Agung di usia yang begitu muda. Bahkan jika dia meninggal, Namanya akan diwariskan turun-temurun. Sayangnya, Tubuh anak ini penuh dengan harta karun. Baru saja dia menggunakan senjata ekstrim untuk memblokir serangan itu. Mereka bertanya-tanya siapakah murid Kaisar Agung itu. Semua orang di dunia bawah menyaksikan pertempuran itu. Namun, Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa dia telah menghilang. Ada seorang Raja Sembilan Mahkota yang menakutkan. Dia melihat kekejauhan. Tiba-tiba dia berkata, Lin Woody telah memasuki neraka tingkat ke-18. Kedua Kaisar Agung juga telah masuk. Haruskah mereka mengikuti dan melihatnya? Beberapa ahli yang tak tertandingi ingin menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka diam-diam mengikutinya. Tentu saja sebagian besar dari mereka tidak berani mendekat. Belum lagi pengejaran terhadap dua Kaisar Agung. Pada saat ini, kedua Kaisar Agung sedang bertarung di atas neraka. Hanya aura Kaisar Agung saja yang menyapu semua arah. Hal itu telah membuat banyak sekali orang merangkak di tanah. Nak, apakah kau pikir kau dapat lolos setelah memasuki neraka tingkat ke-18? Tak ada gunanya. Tempat ini tak bisa membuat kita takut. Kaisar Tulang dan Kaisar Agung berjubah hijau mengejarnya. Namun, mereka mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, bahkan jika seorang kuasa Kaisar memiliki senjata ekstrim, dia tidak akan dapat menggunakannya. Dia tidak akan bisa menggunakan banyak tenaga. Namun sekarang, Lin Suan merupakan pengecualian. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kekuatan untuk menggunakan senjata ekstrim. Jika mereka menangkapnya, mereka harus mencari tahu. Lin Suan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terbang dengan gila melalui beberapa tingkat neraka. Akhirnya dia sampai di neraka tingkat ke-9. Dia berhenti. Kenapa dia tidak lari? Di belakangnya, dua Kaisar Agung mengikuti seperti bayangan. Dalam sekejap, mereka tiba. Mereka mencibir dan melihat ke depan. Kaisar Tulang melihat sekeliling dan berkata, apakah ini makam yang kamu pilih sendiri? Terkubur di neraka tingkat ke-9, kau berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kaisar Agung berjubah hijau pun berkata, mengapa kau berbicara dengannya? Tangkap dia dulu. Dia masih memiliki prasasti surgawi tanpa kata pada dirinya. Kedua Kaisar Agung sedang bergerak. Lin Suan mengirimkan suaranya ke Wan Penguang. Pada saat yang sama, dia berkata, Kaisar Agung berjubah hijau, sudah waktunya bagimu untuk mati. Kaisar Agung berjubah hijau mendengus, seekor semut biasa berani mengancamku. Dia menepukkan cakarnya. Lin Suan tidak bergerak, tetapi tanah di bawah kakinya retak. Cakar seperti tulang putih juga diangkat dan bertabrakan dengan pihak lain. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan cakar yang menyerupai tulang putih itu terdorong mundur. Namun, ia memblokir serangan Kaisar Agung berjubah hijau. Kaisar Agung berjubah hijau mengerutkan kening, makhluk tulang putih. Dia menatap Kaisar Tulang, apa maksudmu? Kaisar Tulang juga berkata, kalau bukan orang gua tulang putih, lalu siapa lagi? Apakah anak ini meminta bala bantuan lagi? Mereka tahu bahwa ada Mingdi sebelumnya. Namun, mereka tidak menyangka ada orang lain selain Mingdi. Kaisar Agung berjubah hijau berkata, ini adalah neraka tingkat ke-9. Aku ingat bahwa dewa abadi virtual tampaknya telah menekan binatang iblis di sini. Mungkinkah itu dia? Menurutmu siapa orangnya? Kaisar Tulang bertanya. Kaisar Agung berjubah hijau berkata, tentu saja Wan Penguang. Aku tak menyangka, kalau ada yang mengingatku. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Kemudian tanah hancur, dan sesosok monster besar terangkat ke udara. Ia menutupi langit dan bumi, dan auranya yang mengerikan sangatlah luas. Bibir linsuan melengkung membentuk senyum saat dia melihat sosok itu. Akan tetapi, pupil mata Kaisar Agung berjubah hijau mengecil, Raja 10.000 Rok, itu benar-benar kau. Kamu belum mati, apakah kamu masih berani melawan? Bukankah aku sudah cukup menghukummu selama bertahun-tahun ini? Ia melayang dan menjadi tunggangan higan. Kaisar Tulang juga melihat ke depan dan berseru, apakah dia Raja 10.000 Rok? Raja 10 Mahkota yang legendaris. Sejujurnya, dia tidak mengenal Raja 10.000 Rok, tetapi dia pernah mendengar tentangnya. Meskipun begitu, dia tetap merasa takjub. Lagi pula, meskipun dia adalah seorang Kaisar Agung, dia hanyalah seorang Kaisar Agung yang telah dipromosikan dari Raja 9 Mahkota. Dia belum dapat mencapai Raja 10 Mahkota. Menurut legenda, para Kaisar Semu yang bisa menjadi Raja 10 Mahkota semuanya sangat berbakat. Mereka bisa mengalahkan semua orang di level yang sama. Oleh karena itu, bakat Raja 10.000 Rok terlihat jelas. Namun, Kaisar Tulang tersenyum, dia hanya seorang tahanan, dan dia bukan manusia atau hantu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung. Setelah Raja 10.000 Rok keluar, dia meraung ke segala arah. Dia mendapatkan bulu aslinya, dan di saat yang sama, dia memakan buah masa lalu. Oleh karena itu, kekuatannya terus meningkat, seolah-olah akan mencapai puncaknya. Tiga hari sudah cukup baginya untuk berhadapan dengan Kaisar Agung berjubah hijau. Dia menatap Kaisar Agung berjubah hijau dan berkata dengan dingin, itu kau, katak kecil, yang hanya memiliki setengah tubuh. Dimanakah Sang Abadi Virtual? Biarkan dia keluar. 5.775 Sang Dewa Abadi Virtual tidak punya waktu untuk mengganggumu. Aku telah menjadi Kaisar Agung, namun kamu masih berani meremehkanku. Kalau begitu, aku akan menekanmu lagi. Kaisar Agung berjubah hijau sangat marah. Saat itu, ketika Raja 10.000 Raja Wali menyerbu tempat itu, Xiao Chen bahkan belum menjadi seorang Kaisar Semu. Dia masih seorang Santo Belaka. Dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun dari pihak lain. Saat itu, Raja 10.000 Raja Wali adalah sosok yang dia kagumi. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Dia sudah menjadi Kaisar Agung. Meskipun telah kehilangan separuh tubuhnya, ia masih memiliki energi abadi yang sejati. Adapun pihak lainnya, dia sudah menjadi tahanan. Oleh karena itu, dia ingin memberi pelajaran kepada pihak lain. Kaisar Agung berjubah hijau mendorong telapak tangannya ke depan. Niat membunuh yang mengerikan, bersama dengan langit yang penuh dengan gas beracun, menyerbu ke arah Raja 10.000 Raja Wali. Raja 10.000 Raja Wali meraung. Suaranya bagaikan guntur saat melesat menuju telapak tangan. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Sosok Raksasa Kaisar 10.000 Peng bergetar. Akan tetapi, dari kelihatannya, ia tidak mengalami dampak yang terlalu parah. Dia mendengus dingin, apakah kau pikir hanya karena aku ditekan selama bertahun-tahun, aku tidak sekuat dulu. Kekuatanku memang tidak seperti dulu lagi, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat kau, kata kecil ini, lawan. Berengsek. Kaisar Agung berjubah hijau sangat marah. Dia berubah menjadi kilatan petir hijau dan bergegas untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan pihak lain. Di sisi lain, Kaisar Tulang tidak bergerak sama sekali. Setelah menyaksikan beberapa gerakan, dia sangat kagum. Legenda mengatakan bahwa Raja 10 Mahkota sudah sangat dekat untuk menjadi Kaisar Agung. Bahkan, ia mungkin mampu bersaing dengan Kaisar-Kaisar Agung. Sebelumnya itu hanya sekadar rumor, namun kini ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Benar saja, itu benar. Meskipun Kaisar Agung berjubah hijau kehilangan separuh tubuhnya, dia hanya menangani masalah saja. Akan tetapi, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kaisar semubiasa. Raja 9 Mahkota bagaikan seekor semut di depannya. Namun, sungguh mengejutkan bahwa Raja 10.000 Tinju Raja Wali dapat menahannya. Di sampingnya, Lin Suan juga terkejut. Jadi ini adalah juara 10 Mahkota. Rasanya seperti berada di level yang sama sekali berbeda dari juara 9 Mahkota. Dia telah melihat Raja 9 Mahkota sebelumnya, dan bahkan telah menggunakan cincin alam semesta untuk melukainya. Meskipun mereka kuat, mereka tidak sebegitu kuatnya hingga tak terkalahkan. Namun sekarang, dia telah melihat kekuatan tempur Raja 10.000 Raja Wali. Sungguh mengejutkan. Selain dari kurangnya energi abadi sejati dan api ilahi, tidak ada yang lain. Fisik dan kekuatannya tidak jauh berbeda dari seorang Kaisar Agung. Itu sungguh menakutkan. Anak kecil, apakah kamu masih ingin merasa iri? Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Raja 10 Mahkota. Karena hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kaisar tulang menoleh dan menatap Lin Suan. Tidak perlu takut pada Raja 10.000 Peng. Dia ditekan di sini dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Jadi kenapa kalau dia sombong? Sedangkan bocah nakal di depannya, lebih baik kita hadapi dia dulu. Dia melambaikan tangannya, dan api ilahi di tubuhnya meletus. Itu adalah api putih yang muncul di sekeliling dan menutup seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jika kau membunuhku, kau akan menyesalinya. Lin Suan berkata dengan dingin. Bodoh! Kaisar tulang tetap tidak tergerak. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menggerakkan matanya dan menembakkan api putih ke arah Lin Suan. Bahkan sebelum itu tiba, Lin Suan sudah merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Dia berteriak dengan marah, mendesak kekuatan tubuh dewanya untuk melawan. Karena tidak dapat menghalanginya, Lin Suan hanya bisa menggunakan toples pemakan surga. Suara nyaring terdengar. Lin Suan terdorong mundur, dan wajahnya menjadi pucat. Kaisar tulang juga terkejut. Fisik yang kuat sekali. Kau mampu menahan sisa kekuatan apiku. Lihatlah dirimu, kau pasti memiliki tubuh ilahi sembilan yang-yang legendaris. Di langit berbintang, fisik menduduki peringkat ke-11. Setelah mencapai level fenomenal, Anda dapat bersaing dengan Kaisar Agung. Tentu saja, itu hanya fisik. Tanpa api ilahi yang sesungguhnya, Anda bukanlah apa-apa. Belum lagi fisikmu yang belum mencapai level fenomenal. Lin Suan mendengus, ku dengar kamu punya anak laki-laki. Upil mata Kaisar tulang mengerut. Setelah kembali, dia menemukan bahwa patung di gua tulang putih telah hilang. Mungkinkah bocah nakal ini yang mengambilnya? Tahukah Anda apa akibat mengancam saya? Serahkan jiwamu. Kalau begitu, berlututlah di tanah dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sama seperti Raja 10.000 Peng, Anda akan disiksa selamanya sampai kiamat. Suara Kaisar tulang begitu tajam sehingga level ke-9 tidak dapat menahannya. Kekosongan itu terus-menerus pecah. Lin Suan mencibir, aku juga akan memberimu kesempatan. Putramu sekarang adalah jiwa yang tersisa. Jika kamu tidak ingin, dia menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Saya sarankan Anda untuk berhenti sesegera mungkin dan berikan saya prasasti langit tanpa kata Anda. Aku akan melepaskan sisa jiwa putramu. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara mengenai kondisi itu dengan saya. Kaisar tulang melangkah maju, dan auranya meledak. Ia adalah Kaisar yang agung dan perkasa, kekuatan yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia. Hak apa yang dimiliki seekor semut kecil untuk bernegosiasi dengannya? Ledakan. Suatu kekuatan yang mengerikan menekan ke bawah. Api ilahi berdenyut dan kekuatan penghancur menyerbu ke arah Gucci resmi penelan langit. Gucci penelan langit terus-menerus bergoyang ke sana kemari, bagaikan sebuah perahu di lautan yang sewaktu-waktu dapat terbalik. Lin Suan yang ada di dalam juga terkejut. Meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, hal itu tetap saja membuat darahnya mendidih. Dia bahkan memuntahkan darah. Dia menggertakkan giginya. Apakah menurutmu aku tidak berani melakukannya? Dia membalikkan tangannya dan meraih jiwa yang tersisa di kedalaman toples penelan langit. Lalu dia menamparnya dengan telapak tangannya. Jiwa yang tersisa itu menjerit dengan sedih. Tidak, kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan membunuhku. Beraninya kamu. Kaisar tulang sangat marah. Itu adalah suara jiwa sisa putranya. Itu memang ada di tangan pihak lain. Pihak lain berani menyiksa jiwa yang tersisa. Dia berteriak dengan marah, Pergilah ke neraka. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan cakar ilahi tulang putih mencengkram guci penelan langit. Dia memegang toples penelan langit di tangannya. Lin Suan juga menggertakkan giginya. Kamu bersemangat, kan? Baiklah, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Dia membuka dunia ini dan dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan ke dalam toples penelan langit. Bahkan setelah ini, dunia pedang masih terkena dampaknya. Dia tidak peduli. Setelah guci penelan langit menerima kekuatan, tiba-tiba ia meledak dan cahaya hitam mengembun di atasnya. Bagai wajah hantu, ia bergegas menghampiri. Usaran hitam menutupi tangan tulang putih. Keduanya bertabrakan, secara langsung merobek kekosongan menjadi lubang hitam yang terhubung ke alam semesta. Setelah terjadi tabrakan yang dahsyat, guci penelan langit terdorong mundur lagi, memakukannya di antara langit dan bumi. Sepasang tangan tulang putih juga kembali. Cahaya pada mereka agak redup. Kaisar tulang benar-benar terkejut. Kamu bisa mengaktifkan toples penelan langit dengan seluruh kekuatanmu, dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu. Dia gila. Sebelumnya, Lin Suan menggunakan toples penelan langit untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa kayanya Anda, Anda tidak memiliki kekuasaan saat ini. Bagaimana agar Anda tetap bisa pulih sepenuhnya? Apa? Kau pikir aku tak punya dasar dan bisa kau bantai? Lucu sekali. Yayasan saya bahkan lebih kaya dari yayasan Anda. Lin Suan mencibir dalam toples penelan langit. Dia melambaikan tangannya, dan api suci muncul, langsung menyelimuti jiwa sisa tulang putih. Jiwa sisa tulang putih menjerit memilukan, Ah, ibu, selamatkan aku. Dia sudah tahu bahwa kaisar tulang telah tiba, dan pada saat ini, dia dengan panik berteriak minta tolong. Berhenti. Sang kaisar tulang mengeluarkan raungan tajam dan menyerbu. Matanya berubah menjadi pedang tajam yang tak tertandingi, cukup untuk membunuh Raja Sembilan Mahkota manapun. Namun, dia tidak bisa membunuh Lin Suan. Lin Suan mengaktifkan toples penelan langit untuk melawan. Pada saat yang sama, dia berdiri di dalam toples penelan langit bagaikan dewa gila. Ada jejak kegilaan di matanya. Terdengar suara dingin, meskipun aku sekarang hanya Raja Enam Mahkota, aku bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh sembarang orang. Jadi kenapa kalau anda adalah kaisar tulang? Jadi kenapa jika anda adalah kaisar agung? 5.776 Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Seolah-olah semua orang tercengang oleh kata-kata Lin Suan. Hahaha. Tidak heran dia berani menyebut dirinya Lin Woody. Raja 10.000 Peng tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Lin Suan. Energi tak terbatas mengalir dari tubuhnya. Sementara itu, wajah kaisar agung berjubah hijau menjadi gelap. Dia tidak dapat menekan Raja 10.000 Peng. Yang lebih mengejutkannya adalah kaisar tulang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Suan. Apakah kamu bercanda? Kedua kaisar agung itu ditampar di wajah. Ia mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan tubuhnya yang besar-membesar, berubah menjadi katak yang panjangnya mencapai sejuta mil. Meskipun dia hanya memiliki setengah tubuh, dia tampak ganas dan menakutkan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari seorang kaisar agung. Peluang abadi sejati berputar di sekujur tubuhnya, memancarkan aura misterius. Hanya kamu, kamu tidak pantas berbicara denganku. Raja 10.000 Peng sangat menakutkan. Meskipun dia hanya Raja 10 Mahkota dan bukan kaisar agung, dia tidak takut pada apapun. Kedua raksasa itu mulai bertarung lagi. Di sisi lain, kaisar tulang gemetar karena marah. Kau tidak bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana kalau Anda memiliki toples pemakan surga? Dia melambaikan tangannya dan memuntahkan spanduk tulang putih. Spanduk itu membesar dan membesar dengan aura yang mengerikan. Ini adalah senjata pamungkasnya. Dia melambaikan tangannya dan spanduk tulang putih itu terbang menuju guci pemakan surga. Saat dua senjata kelas ekstrim bertabrakan, dia menyerbu ke dalam pusaran hitam. Tanpa guci pemakan surga, kau hanyalah seekor semut. Mari kita lihat bagaimana kau bisa begitu sombong di hadapanku. Suara dingin kaisar tulang terdengar dan pusaran itu terkoyak. Ketika jiwa yang hancur di dalam guci pemakan surga mendengarnya, ia berseru, hebat. Ibu ada di sini. Nak, kau sudah mati. Lin Suan menamparnya, diam. Apakah menurutmu dia bisa membunuhku? Pada saat berikutnya, tubuh Lin Suan menghilang. Kaisar tulang tidak dapat membunuh Lin Suan lagi. Dia bahkan tidak dapat menemukan kepalanya. Anak sialan, di mana kamu? Lin Suan memasuki dunia pedang. Begitu dia masuk, dia menggunakan pedang kinya untuk menyegel jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur itu tidak dapat dilihat, hanya dunia pedang dao yang dapat dilihat. Dia berteriak dengan marah, anak nakal sialan, apa yang telah kau lakukan padaku? Ibuku akan membunuhmu. Namun, jawaban yang diterimanya adalah aura pedang sedingin es yang menembus jiwanya dan melukainya dengan serius. Dunia pedang sangatlah misterius, bahkan Lin Suan tidak yakin. Meskipun dunia pedang tidak akan hancur, jika kaisar tulang menyerbu masuk, maka rahasia ini tidak akan bisa disimpan. Namun, ini adalah saat yang kritis. Lin Suan tidak peduli. Dengan lambayan tangannya, cincin semesta muncul di tangannya. Dia siap mencari kesempatan untuk menyerang. Di luar, Lin Suan menghilang begitu saja, menyebabkan kaisar tulang tercengang. Luar angkasa, dia mengangkat kepalanya dan meraung, jiwanya memenuhi sembilan surga. Belum lagi delapan belas tingkat neraka, bahkan seluruh dunia bawah telah diselimuti olehnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan jejaknya. Mustahil, seorang kaisar semu yang tidak penting tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan ruang untuk melarikan diri darinya. Pihak lain bersembunyi di dekatnya. Padahal, metode macam apa itu? Dia tidak tahu, tetapi dia tidak akan membiarkannya pergi. Biarkan seluruh lantai sembilan dihancurkan. Kaisar tulang meraung ke langit. Ia melesat ke langit dan kemudian menghantam ke bawah. Ruang di tingkat ke sembilan hancur total, dan dunia pedang berguncang. Lin Suan mengerutkan kening, apakah orang ini gila? Tampaknya dia tidak bisa bersikap pasif lagi. Dia langsung melemparkan cincin semesta, dan cahaya kemasan menembus sembilan langit. Sambil meraung, ia melesat keluar dan melesat ke angkasa. Ketemu kamu. Kaisar tulang mencibir, bergegas, dan menamparkan cincin semesta. Dia tidak peduli dengan serangan seperti itu. Jika itu bukan senjata ekstrim, dia tidak takut pada apapun. Dengan suara keras, tubuhnya bergoyang karena benturan. Cincin semesta terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat dan tenggelam ke tanah. Begitu Lin Suan muncul, dia segera menarik cincin alam semesta. Kaisar tulang berhenti di udara. Dia tertegun, apa itu tadi? Dia tidak merasakannya. Namun, itu tak terkalahkan. Dia memukulnya sekali. Meskipun tidak menyebabkan luka apapun, pukulan itu menghentikannya. Bahkan, benda itu tidak rusak sama sekali. Dari mana anak ini mendapatkan harta karun sebesar itu? Matanya memancarkan cahaya dingin, seolah seluruh tingkat ke sembilan telah berubah menjadi dunia es dan salju. Dia meraung dan menyerang lagi. Lin Suan menghilang dari dunia yang sunyi ini seperti pedang. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Agung, fisiknya cukup kuat. Cincin semesta tidak berguna. Suaranya terdengar, Kaisar tulang, kartu trufku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Kita tidak punya permusuhan, jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Musuhku hanya satu, Kaisar Agung berjubah hijau. Apakah Anda benar-benar ingin anak Anda diubah menjadi abu? Aku berjanji sebelum kau membunuhku, sisa jiwa anakmu akan menghilang terlebih dahulu. Bahkan jika kau memiliki cara yang sangat hebat, kau tidak akan bisa pulih karena aku memiliki rinegan. Aku bisa membuatnya menghilang sepenuhnya. Setelah mengatakan semua ini, dia mengeluarkan kekuatan jiwa lainnya. Di langit, sebuah mata muncul, melepaskan aura enam jalan reinkarnasi, seolah-olah membentuk dunia enam jalan. Kaisar tulang tidak bergerak saat merasakan kekuatan ini. Dia mengerutkan kening, itu benar. Caranya terlalu aneh. Faktanya, pihak lain mampu membunuh jiwa putranya saat ini. Karena itu, dia takut menembak tikus itu karena takut memecahkan vas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, gunakan prasasti surgawi tanpa kata sebagai ganti nyawa putramu, dan kau harus melepaskanku. Kaisar tulang, jangan dengarkan dia. Anak ini tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kita. Kaisar agung berjubah hijau meraung gila di kejauhan. Kaisar tulang meraung, diam. Kaisar agung berjubah hijau tercengang. Kemudian, dia terlempar oleh sayap Raja Rok. Dia menghentakkan kakinya kesakitan, sialan, wanita ini terlalu bodoh. Dia bahkan tidak menginginkan harta karun untuk sisa jiwa. Kaisar agung berjubah hijau sangat marah. Jika itu dia, dia tidak akan peduli siapa yang memiliki sisa jiwa itu. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Dia tidak akan ragu sama sekali, apalagi bernegosiasi. Namun sekarang, Kaisar tulang ragu-ragu. Raja Rok tampaknya telah melihat isi pikiran Kaisar agung berjubah hijau. Dia mendengus, hewan tak berperasaan. Kaisar agung berjubah hijau meraung, apa yang kau tahu? Aku adalah Kaisar agung yang agung dan perkasa. Aku adalah makhluk abadi di dunia fana. Perasaan apa yang kumiliki? Keabadian dan kekuatan tak terbatas adalah tujuanku. Meskipun dia berkata demikian, itu hanyalah pendapat pribadi Kaisar agung berjubah hijau. Kaisar tulang berhenti, wajahnya muram. Sejujurnya, dia tidak ingin sisa jiwa putranya menghilang. Meskipun prasasti surgawi tanpa kata sangat penting, dia masih ragu-ragu saat ini. Pada saat ini, naga tulang di belakangnya sedang merangkak di tanah. Dia berkata lewat telepati, Tuan Kaisar tulang, mengapa kita tidak mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan memberinya yang palsu? Kau bisa menitipkan yang asli padaku untuk sementara. Bahkan jika anak itu curiga, dia tidak akan bisa menemukan apapun. Kaisar tulang menyipitkan matanya dan mengangguk, itulah satu-satunya cara. Adapun naga tulang di belakangnya, dia tidak meragukannya. Dia adalah bawahannya dan sangat setia. Maka diam-diam dia memberikan prasasti surgawi tanpa kata yang asli kepadanya. Naga tulang mengeluarkan yang palsu. 5.777 Dia tidak dapat memastikan apakah itu nyata atau tidak. Kata naga tulang. Kaisar tulang meliriknya dan tercengang. Memang, dia tidak bisa memastikan apakah itu asli atau tidak pada pandangan pertama. Dia pikir anak itu tidak akan menyadarinya. Jadi, katanya, saya bisa berdagang dengan Anda. Besar, bibir linsuan melengkung membentuk senyum. Dia benar, Kaisar tulang berbeda dari Kaisar berjubah hijau. Dia punya perasaan. Berikan aku prasasti surgawi tanpa kata dan biarkan aku pergi. Aku akan membebaskan jiwa sisa putramu. Tidak, mari kita berdagang bersama. Kata Kaisar tulang. Linsuan mencibir, setelah perdagangan, aku tidak akan punya kartu truf lagi. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Bagaimana jika kau membunuhku? Jadi, kau harus membiarkanku pergi dulu. Baiklah, lebih baik kau tepati janjimu. Kalau tidak, aku akan menangkapmu bahkan jika kau lari ke ujung dunia. Aku akan membuatmu menderita selamanya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan prasasti surgawi tanpa kata kepada linsuan. Linsuan mengambilnya dan mengamatinya. Rinegannya bersinar. Kaisar tulang sangat gugup selama proses tersebut. Ia takut linsuan akan menyadari sesuatu yang salah. Namun tidak lama kemudian, linsuan menarik kembali kekuatan reinkarnasinya. Dia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Biarkan aku pergi sekarang. Hancurkan kehampaan itu. Ledakan. Kaisar tulang memecah kehampaan dan terhubung dengan alam semesta. Linsuan memasuki lubang hitam. Dia menutupi toples penelan langit dan perlahan menghilang. Tiga hari kemudian, pergilah ke ujung dunia neter dan temukan sisa jiwa putramu. Suara dingin terdengar. Kemudian, sosok linsuan menghilang. Sialan, kau biarkan dia pergi. Kaisar berjubah hijau di kejauhan meraung dengan gila. Ia meninggalkan Raja Rok dan bergegas menuju alam semesta. Namun dia dihentikan oleh Kaisar tulang dengan spanduk tulang putih. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar berjubah hijau meraung, apakah kau akan menjadi musuhku? Kaisar tulang berkata, Jangan marah. Selamatkan anakku dulu. Anak itu tidak bisa lari. Dia mengirim pesan kepada Kaisar berjubah hijau. Setelah mendengarnya, Kaisar berjubah hijau tersenyum kejam. Begitu. Kupikir kau bodoh. Baiklah, jangan pedulikan anak itu. Bantu aku mengalahkan Raja Rok dulu. Kaisar tulang juga mengalihkan pandangannya. Raja Wanpeng mendengus dingin. Dua lawan satu. Aku tidak berminat berurusan denganmu. Tubuhnya telah masuk ke dalam tanah, dan dia tidak berniat untuk bertarung lagi. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah akan bertarung atau tidak. Kaisar agung berjubah hijau menerjang ke tanah. Dia tidak mampu mengalahkan pihak lain dalam pertukaran sebelumnya, yang membuatnya merasa malu. Sekarang setelah dia bekerja sama dengan Kaisar tulang, dia harus menghajar Raja sepuluh ribu Raja Wali dengan telak. Namun tidak lama kemudian, dia terlempar. Retakan bahkan muncul di tubuhnya. Sialan, kekuatan macam apa ini? Kaisar tulang juga merasa ngeri. Dia menatap tanah tempat energi misterius berputar-putar. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Raja sepuluh ribu peng mencibir, apakah kau pikir kau bisa bertarung hanya karena kau ingin? Jika saya tidak setuju, Anda tidak dapat masuk. Sialan, Kaisar agung berjubah hijau menggertakkan giginya. Dia melihatnya dengan saksama untuk waktu yang lama dan berkata, ini adalah susunan yang dibuat oleh Dewa Virtual untuk menekan lawan. Sialan, orang itu tidak bisa melarikan diri dan saya tidak bisa masuk. Dia begitu marah hingga muntah darah. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Kaisar tulang. Dia tidak tertarik pada Raja sepuluh ribu peng. Yang dia inginkan adalah sisa jiwa putranya. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil naga tulang. Kaisar tulang tercengang. Tangannya berhenti di udara. Saat berikutnya, dia menjerit melengking. Dia mendapati naga tulang telah menghilang. Lin Suan sudah pergi, begitu pula naga tulang. Sial, apa yang terjadi? Dia langsung murka. Amarah bumi kembali melanda daratan, mengguncang seluruh area. Jiwanya menyelimuti langit dan bumi. Kaisar agung berjubah hijau juga bertanya, apa yang terjadi? Kaisar tulang berkata, baru saja, aku memberikan prasasti surgawi tanpa kata yang palsu kepada Lin Woody, dan yang asli aku berikan kepada bawahanku, naga tulang. Tapi sekarang Lin Woody dan naga tulang sudah pergi. Apa, maksudmu prasasti surgawi tanpa kata yang asli sudah hilang? Wajah kaisar agung berjubah hijau berubah drastis. Apakah Lin Woody diam-diam mengambilnya? Kaisar tulang menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya kemampuan. Dia hanya Raja Enam Mahkota. Sialan, naga tulang, beraninya kau mengkhianatiku. Kaisar tulang meraung ke langit. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia selalu berpikir bahwa di bawah kendalinya, bawahannya setia dan tidak ada seorang pun yang berani mengkhianatinya. Namun kini, ada pengecualian. Naga tulang mengkhianatinya dan pergi membawa prasasti surgawi tanpa kata yang asli. Dia menutup neraka. Dalam sekejap, panji tulang putihnya merobek kehampaan dan tiba di atas neraka, melepaskan api tulang putih yang tak terbatas jumlahnya. Seluruh wilayah ditutup. Kaisar Agung berjubah hijau menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi hilangnya prasasti surgawi tanpa kata membuatnya panik. Jadi dia harus bergegas dan menemukannya. Jiwa kedua Kaisar Agung itu kembali menyapu daratan. Orang-orang neraka bersujud di tanah lagi. Mengapa kedua Kaisar Agung begitu marah? Di mana Lin Woody? Apakah dia terbunuh? Mereka tidak tahu. Di luar neraka, seekor naga tulang sepanjang seribu meter terbang cepat. Cakar naganya membawa prasasti surgawi tanpa kata. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa bangga. Hahaha, Kaisar tulang bodoh, aku bukan bawahanmu. Aku adalah Jenderal Naga kelima dari Kaisar Naga. Aku akan mengambil prasasti surgawi tanpa kata atas nama Kaisar Naga. Hahaha, dia sangat bangga. Kemudian, tubuhnya yang besar menghilang ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Lin Suan muncul di alam semesta. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan pergi dengan cepat. Saat dia pergi, tersisa. Dia takut Kaisar tulang akan dapat menemukannya jika dia membawanya. Jadi, akan menjadi bencana jika dia menyimpannya di sisinya. Bagaimanapun, prasasti surgawi tanpa kata ada di tangannya. Setelah jiwa yang tersisa dibuang, ia dengan cepat berlari menuju tepi neraka. Di pihak Lin Suan, ia terbang melintasi alam semesta dan memasuki tanah dewa. Tanah dewa sangat luas, berada di atas alam semesta. Setelah memasuki tanah dewa, Lin Suan menghela nafas lega. Kemudian, ia menemukan tempat yang tenang dan pergi menyendiri. Pertama, dia memulihkan tubuhnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan dunia pedang berkali-kali. Ini membuat Lin Suan gelisah. Tampaknya dia harus membiarkan dunia pedang pulih dengan baik. Kemudian, dia mengeluarkan prasasti surgawi tanpa kata yang telah diperolehnya. Kedua prasasti surgawi tanpa kata bersinar di udara dan saling terkait satu sama lain. Salah satu dari mereka mengeluarkan aura misterius. Namun, yang satunya tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini membuat Lin Suan sedikit mengernyit. Dia mencoba banyak cara. Dia bahkan ingin menggabungkan dua prasasti surgawi tanpa kata. Ketika dua prasasti surgawi tanpa kata itu berdekatan, sebuah retakan muncul pada prasasti surgawi tanpa kata yang bersinar itu. Lin Suan tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah saya ditipu? Jejak kemarahan dan niat membunuh muncul di mata Lin Suan. Kaisar tulang benar-benar hebat. Bahkan rineganku tidak dapat menemukan kebenaran. Dia tidak tahu bahwa Kaisar tulang juga sangat marah saat ini. Barang itu diambil oleh Jenderal Naga kelima. Pada saat ini, lonceng di tubuh Lin Suan berbunyi. Sebuah pesan datang darinya yang membuat Lin Suan tercengang. 5.778 Berita itu datang dari naga api neraka. Lin Suan terkejut. Dia ingin membawanya ke neraka, tetapi dia melarikan diri. Namun, orang ini malah melarikan diri. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Dia mengambil bel transmisi dan mendengar suara yang keluar dari sana. Nak, coba tebak siapa yang kulihat. Jenderal Naga kelima. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Tidak disangka dia akan bertemu dengan Jenderal Naga kelima. Di mana dia? Siapa dia? Dia bertanya. Naga api neraka berkata, aku tidak menyangka Jenderal Naga kelima adalah naga tulang. Ku dengar dia baru saja keluar dari neraka. Lin Suan terkejut. Tiba-tiba, dia teringat melihat naga tulang saat pertama kali datang ke neraka. Dia tampaknya berasal dari gua tulang putih. Sebelumnya, ketika dia menyerang gua tulang putih, dia tidak melihat pihak lain. Mungkinkah pihak lain melarikan diri saat itu? Lin Suan bertanya melalui telepati. Setelah beberapa saat, Naga api neraka berkata, Jenderal Naga kelima tampaknya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku akan memeriksanya untukmu. Naga api neraka berpura-pura menjadi Jenderal Naga ke-6 untuk menipu Jenderal Naga ke-5. Oleh karena itu, Jenderal Naga ke-5 tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Dia kemudian menceritakan kepada mereka bagaimana dia menipu Prasasti Surgawi tanpa kata. Naga api neraka terkejut setelah mendengarnya, dan segera memberitahu Lin Suan tentang hal itu. Mendengar ini, mata Lin Suan membelalak. Jadi begitulah adanya, tidak heran Prasasti Surgawi tanpa kata yang diperolehnya palsu. Dia ditipu oleh Jenderal Naga ke-5. Naga api neraka menggunakan bel transmisi suara dan tertawa, Haha, nak, apakah kamu yang tertipu? Wajah Lin Suan menjadi gelap, kamu masih membicarakannya. Ambil saja kembali. Nak, Apakah kau ingin aku membunuh orang ini? Lin Suan berkata, Tidak, kamu curi saja kembali secara diam-diam dan sebarkan berita bahwa dia adalah bawahan Kaisar Naga. Dia sedang mencari Ratu Naga. Lebih baik sebarkan berita itu ke neraka. Naga api neraka terkejut, lalu tertawa, Nak, kau kejam sekali. Kau ingin membunuh Ratu Naga dengan bantuan Kaisar Tulang. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Lin Suan memegang lonceng transmisi suara dan berulang kali mendesaknya untuk mendapatkan Prasasti Surgawi tanpa kata. Setelah mematikan bel, Lin Suan menghela napas lega. Hebat, Prasasti Surgawi tanpa kata kedua telah ditemukan. Dia yakin bahwa Naga api neraka akan baik-baik saja. Seperti yang diduga, Naga api neraka berhasil menipu Prasasti Surgawi tanpa kata. Pada saat yang sama, ia mengirimkan berita itu ke neraka. Tidak lama kemudian, orang-orang di neraka mengetahuinya. Sudahkah Anda mendengarnya? Ternyata Naga Tulang dari Gua Tulang Putih sebenarnya adalah seorang ahli dari suku Naga. Legenda mengatakan bahwa dia mencuri harta karun yang disebut Prasasti Surgawi tanpa kata. Kaisar Tulang ini sungguh sangat menyedihkan. Pertama, sektenya hancur, dan kemudian, orang-orang di sekitarnya mengkhianatinya. Ketika berita itu sampai ke telinga Kaisar Tulang, dia sangat marah. Jenderal Naga kelima adalah orang kepercayaan Kaisar Naga. Sialan, dia masih berani mencari Ratu Naga sekarang. Membunuh. Dia meraung marah ke langit. Seorang Ratu Naga berani bersaing denganku. Pada hari ini, Guhuang berdiri di langit. Dia membentuk segel dengan tangannya dan memobilisasi seluruh dunia bawah. Dunia bawah berguncang. Beberapa orang mati berubah menjadi tulang-tulang putih. Mayat mereka pecah dari tanah. Kaisar Tulang menggunakan sepanduk tulang putih untuk memanggil hutan tulang putih yang tak berujung. Pasukan tulang putih pun terbentuk. Kemudian, pasukan itu menyerbu. Dia ingin membunuh untuk keluar dari neraka dan menuju tanah dewa. Pada saat ini, orang-orang neraka terkejut. Beberapa keluarga bahkan bergabung dengan tentara. Karena mereka juga ingin menginjakan kaki di tanah dewa. Mereka ingin melihat betapa ajaibnya tanah dewa yang legendaris ini. Dalam sekejap, banyak sekali orang bergerak. Itu adalah pemandangan yang dahsyat dan mengerikan. Wajah Kaisar Agung berjubah hijau tampak dingin. Dia tidak mengikuti mereka karena dia tidak tahu apakah dia bisa menemukannya. Jika berita itu sampai ke pihak lain, dia akan mendapat masalah. Jadi, dia harus tinggal di sini dan mendapatkan prasasti surgawi tanpa kata lainnya. Yang satu lagi bersama Lin Suan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Kaisar Agung berjubah hijau itu memutuskan. Aku akan menggunakan harta karun ini. Meskipun menyakitkan, dia harus melakukannya untuk mendapatkan prasasti surgawi tanpa kata lainnya. Dia mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya. Itu adalah kristal yang memancarkan cahaya misterius. Bentuknya heksagonal dan hanya seukuran kuku jari. Namun, Kaisar Agung berjubah hijau dengan hati-hati memegangnya di tangannya. Sebagai seorang Kaisar Agung, dia sangat menghargainya. Orang bisa membayangkan betapa luar biasanya kristal ini. Kaisar berjubah hijau meletakkan kristal itu di antara kedua alisnya dan memejamkan mata. Ia mulai membayangkan Lin Suan dalam benaknya. Pada saat berikutnya, sosok Lin Suan muncul di kristal. Awalnya, sosok itu kabur, tetapi kemudian, sosok itu menjadi semakin nyata. Kaisar Agung berjubah hijau membentuk segel dengan tangannya. Mantra abadi yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam kristal. Lalu dia berkata, Keluarlah. Saat suaranya terdengar, melancarkan cahaya misterius. Sebuah kekuatan memasuki kehampaan dan menghilang. Di alam semesta yang luas, Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik. Kali ini, ia berhasil menghentikan Raja Surgawi dunia lain dan menjelajahi dunia bawah ke-9. Ia telah menyelesaikan misi yang diberikan ayahnya. Lin Suan juga bersiap untuk kembali ke tanah dewa. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar alam semesta yang gelap. Kemudian, dunia di sekitarnya runtuh. Sungguh mengerikan. Aura misterius menyelimutinya. Sialan, apa ini? Lin Suan meraung. Sebelum dia sempat bereaksi, aura itu membawanya pergi. Pada saat berikutnya, Lin Suan meraung ke langit. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya melepaskan ki pedang mengerikan yang membelah kehampaan. Ekspresinya dingin saat dia menyelidiki. Ini bukan alam semesta, tapi neraka. Aura di sekitarnya dingin dan suram. Ada gunung mayat dan lautan darah. Hanya neraka yang punya pemandangan seperti itu. Apakah dia tidak pergi? Kenapa dia kembali? Sial, mungkinkah itu cahaya misterius? Apa itu? He he? Selamat datang kembali. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Rambut Lin Suan berdiri tegak. Lin Suan mendongak. Pupil matanya mengecil. Itu adalah Kaisar Agung berjubah hijau. Dia melihat Kaisar Agung berjubah hijau berdiri tidak jauh darinya. Kaisar Agung berjubah hijau menatapnya dengan senyum dingin. Andalah yang berada di balik ini. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tak perlu dikatakan lagi, itu semua adalah ulah Kaisar Agung. Kristal di antara alis Kaisar Agung berjubah hijau pecah. Kaisar Agung berjubah hijau mendengus. Benar sekali. Demi menemukanmu, aku telah menyanyiakan harta yang sangat berharga. Tapi aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dia melambaikan tangannya dan menyegel seluruh dunia. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, tidak ada Raja Wan Peng yang bisa membantumu. Hanya ada kami berdua. Berengsek. Lin Suan meraung. Ia ingin pergi, tetapi Kaisar Agung berjubah hijau menghentikannya. Lin Suan meraung ke langit. Mana Mingdi? Kaisar Agung berjubah hijau tersenyum. Tidak ada gunanya. Raja Tulang membawa orang-orang ke Tanah Dewa. Mingdi juga ada di sana. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang. Anda bisa mati dengan tenang. Kaisar Agung berjubah hijau sangat gembira. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tidak ada yang bisa menolongku. Saat itu dia hanya bisa bertarung sambil bersandar ke dinding. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan guci pemakan surga dan pedang naga Agung. Dia menghadapi musuh besar. Orang di depannya adalah Kaisar Agung Sejati. Roh pedang naga Agung dan guci surga yang memakan adalah harta karun. Namun, seberapa banyak kekuatan mereka yang dapat kamu gunakan? Kaisar Agung berjubah hijau mencibir dan tiba-tiba menyerang. 5.779. Lin Suan meraung marah. Topless pemakan surga memblokir serangan itu, menciptakan pusaran hitam yang tak berujung. Dengan ledakan keras, dia dipaksa mundur. Darahnya mendidih dan dia memuntahkan setegup darah. Kaisar Agung berjubah hijau tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah tak berguna. Memangnya kenapa kalau kau sudah pulih sepenuhnya dan punya senjata ekstrim? Kau masih belum sebanding denganku. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Kaisar Agung yang sesungguhnya. Ki Abadi mengelilingi tubuhnya dan dia menghantamkan telapak tangannya lagi. Lin Suan meraung. Aku sudah pulih. Pedang naga Agung menebas. Dengan suara berdenting, lengannya mati rasa terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung Sejati. Meskipun dia hanya memiliki separuh tubuhnya, dia tetap bukan tandingannya. Namun, tidak akan mudah bagi lawannya untuk membunuhnya. Lagi pula, dia punya banyak kartu truf. Meski begitu, ia tetap berada di bawah tekanan yang besar. Hanya dalam beberapa gerakan, ia terluka. Namun, di mata orang lain, Lin Suan sudah sangat menantang surga. Seorang Raja Enam Mahkota berani melawan Kaisar Agung, dan dia bahkan tidak bisa dibunuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sejak zaman dahulu kala, siapakah yang bisa begitu menantang surga? Bocah, berhentilah melawan. Perbedaan di antara kita bagaikan jurang antara langit dan bumi. Melawanku bagaikan belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kaisar Agung berjubah hijau berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, cakarnya menebas, dan kekosongan pun hancur. Kekuatannya sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Lin Suan meraung. Dia menggunakan pedang naga besar untuk membuka celah dan berlari keluar. Keringat dingin menetes dari dahinya. Pada saat yang sama, dia menatap ke depan. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak dapat melawanmu? Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan dapat menggunakan metode yang saya persiapkan. Aku tidak menyangka kau akan menangkapku lagi. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit dari masa lalu. Hal bodoh. Kaisar Agung berjubah hijau mencibir. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Suan. Namun, ekspresinya segera tenggelam. Itu karena dia menemukan bahwa ki iblis yang tak terbatas telah muncul di tubuh Lin Suan. Di belakangnya, bayangan iblis muncul. Saat bayangan iblis itu muncul, ia meraung ke langit. Aura mengerikan menyapu area itu. Tubuh Kaisar berjubah hijau mulai bergetar. Dia telah merasakan aura sosok iblis itu sebelumnya. Terlebih lagi, dia sangat akrab dengan kekuatan Kaisar Iblis. Bocah terkutuk, kau benar-benar punya hubungan dengan Kaisar Iblis. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang Kaisar Agung berjubah hijau meraung dengan marah. Sebelumnya, dia mengira bahwa Lin Suan hanyalah permusuhan baru antara dirinya dan Lin Suan. Dia tidak menyangka bahwa masih ada dendam lama di antara mereka. Dia bersumpah akan menggunakan cara paling kejam untuk menyiksa pihak lain sampai mati. Setelah sosok iblis itu muncul, dia melangkah ke langit dan berdiri di atas sembilan surga, menatap ke bawah ke tanah berjubah hijau. Jelas, dia tidak menyangka akan bertemu dengan jubah hijau di sini. Sedangkan Lin Suan, dia melambaikan toples pemakan surga miliknya. Dia telah menyerap banyak energi dari gunung mayat dan lautan darah dari sekte mata air kuning dan gua tulang putih. Pada saat ini, dia menyalurkan semuanya ke dalam bayangan iblis. Dia berkata, ayo kita lakukan. Setelah pertempuran ini, kita akan baik-baik saja. Sosok iblis itu meraung ke langit. Ia mencengkeram lautan mayat dengan satu tangan dan mulai menyerap energi ini. Mati, Kaisar Agung berjubah hijau meraung. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lain. Dia bergegas mendekat. Namun, cara yang dilakukan oleh sosok iblis itu sangat aneh. Dalam sekejap, ia melahap energi tersebut. Pada saat berikutnya, tubuhnya mulai mengembang. Ledakan. Tinju dewa iblis melesat keluar. Tinju itu menembus langit dan bumi dan bertabrakan dengan Kaisar Agung berjubah hijau. Suara yang menggetarkan bumi pun terdengar. Lin Suan menggunakan toples pemakan langit untuk membela diri, tetapi ia tetap terdesak mundur. Mengerikan sekali. Sosok iblis ini terlalu mengerikan. Wajah Kaisar Agung berjubah hijau bahkan lebih buruk. Itu hanya bayangan. Kaisar iblis yang sebenarnya belum terbangun. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menangkap bocah ini. Aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Kaisar Agung berjubah hijau menyerang dengan liar. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Sembilan langit dan sepuluh daratan runtuh. Orang-orang neraka ketakutan dan berlutut di tanah. Siapa ini? Apakah ada Kaisar Agung lain yang sedang bertarung? Ya Tuhan, apakah aura iblis ini adalah Kaisar Agung yang baru? Mereka semua gila. Sosok iblis itu sangat kuat, tetapi auranya segera menghilang. Jelaslah bahwa dia tidak memiliki energi lagi. Wajah Lin Suan berubah saat melihat ini. Dia menggunakan rinegan dan menatap neraka. Kemudian dia berkata, ada banyak pembuluh darah spiritual di barat. Di selatan, ada banyak istana yang mengerikan. Itu pasti reruntuhan kuno. Lin Suan memberitahu sosok iblis itu beberapa tempat dengan kekuatan langit dan bumi. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan tombak penghancur besar dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Ini untukmu. Sosok iblis itu mengambil tombak penghancur besar dan meraung. Dia melemparkan Kaisar Agung berjubah hijau itu ke udara dengan satu serangan. Wajah Kaisar Agung berjubah hijau tampak dingin. Sebuah jubah muncul di belakangnya. Jubah itu sangat misterius. Begitu jubah itu muncul, jubah itu melepaskan aura yang ekstrim. Ini adalah senjata Dao ekstrimnya. Tidak semua orang tahu bahwa semua senjata digunakan untuk menyerang. Jubah Kaisar Agung berjubah hijau jelas digunakan untuk pertahanan dan dukungan. Kemudian, tombak penghancur besar menghantam jubah itu, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Namun, tombak itu tidak dapat lagi menembus pertahanan. Tidak ada gunanya. Sudah ku bilang, kau hanya bayangan. Meskipun aku hanya memiliki setengah tubuh, aku memiliki pemahaman diam-diam yang lengkap. Apa yang harus kau lawan denganku? Ekspresi wajah Kaisar Agung berjubah hijau tampak garang. Wajah linsuan sangat jelek. Tidak bisakah aku melakukan itu? Sialan, ambil toples penelan langit. Dia melemparkan guci penelan langit ke sosok iblis itu. Setelah sosok iblis itu mengambilnya, dia segera menamparkan Kaisar Agung berjubah hijau dengan guci penelan langit lagi. Anak sialan, aku akan membunuhmu. Kaisar Agung berjubah hijau menatap linsuan dan menyerang dengan ganas. Dia menamparkan tiga bayangan telapak tangan berturut-turut, menghancurkan gunung dan sungai di bawahnya. Linsuan bergegas memasuki dunia pedang. Dunia pedang berguncang, dan darah linsuan mendidih. Wajahnya jelek. Kekuatan Kaisar Agung ini terlalu mengerikan. Di bawah serangan ini, banyak keluarga dan sekte hancur. Yang lainnya melarikan diri. Pertempuran antara dua Kaisar besar sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Apakah dia meninggal? Kaisar Agung berjubah hijau sangat percaya diri dengan serangannya. Sekarang linsuan tidak memiliki toples penelan langit. Dia pasti akan mati. Kata ksialan, kau membuatku marah. Linsuan keluar dari dunia pedang. Wajahnya pucat, dan dia menggertakkan giginya. Dia masih hidup. Kaisar Agung berjubah hijau mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Tanpa perlindungan senjata ekstrim, bagaimana anak ini bisa bertahan hidup? Kartu truf apa lagi yang dimiliki anak ini? Dia merasa dirinya menjadi gila. Sejak kapan Raja Enam Mahkota begitu sulit dibunuh? Berengsek. Dia masih ingin menyerang, tetapi sosok iblis di kejauhan sudah menyerbu. Sosok iblis ini telah menghabiskan terlalu banyak energi. Ditambah dengan toples penelan langit. Itu benar-benar mengerikan. Oleh karena itu, Kaisar Agung berjubah hijau tidak berani terganggu. Adapun Lin Suan, dia menelan setetes mata air kehidupan ilahi untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian, dia memegang pedang naga besar dengan kedua tangannya, dan cahaya reinkarnasi mekar di matanya. Dia ingin mencari kesempatan. Setelah sekitar 10 gerakan, Lin Suan menemukan kesempatan dan menebas dengan pedang naga besar. Ledakan. Pertarungan di depan sangat mengerikan. Kaisar Agung berjubah hijau menggunakan jubah perangnya untuk memblokir kekuatan guci penelan langit. Namun, saat ini, sebuah cacat muncul di tubuhnya yang lain. Cacat ini tidak dapat dipahami oleh sosok iblis itu, tetapi Lin Suan dapat memahaminya. Lin Suan meraung ke langit. Dia menyuntikkan kekuatan dunia pedang ke dalam roh pedang naga agung. Roh pedang naga agung tiba-tiba meledak. Dia menebas. 5.780 Serangan pedang ini tampaknya berubah menjadi naga suci, yang menghancurkan langit dan bumi. Banyak sekali ahli dari neraka yang terkapar di bawah serangan pedang ini. Mereka ketakutan. Pedang macam apa ini, itu terlalu menakutkan. Kaisar agung berjubah hijau juga merasakannya. Ekspresinya berubah drastis. Bocah sialan, beraninya kau. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dengan tergesa-gesa dia mencoba menghalanginya. Namun, serangan pedang ini dipersiapkan dengan cermat oleh Lin Kuan. Dia tidak dapat menangkisnya sepenuhnya. Serangan pedang itu meninggalkan luka di sekujur tubuhnya, meskipun tidak besar. Itu tidak besar, tapi sudah mengejutkan. Dengan kekuatan Raja Nam Mahkota, Lin Suan melukai seorang Kaisar Agung meskipun tingkat kultifasinya berbeda. Hal ini cukup untuk diingat dalam legenda. Sialan, aku akan membunuhmu dan menghancurkan hati dan jiwamu. Kaisar Agung berjubah hijau meraung dengan gila. Seperti orang gila, dia menyerang Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menghindari serangan itu. Kecepatannya sangat cepat, dan bayangan iblis di belakangnya terus mengejarnya. Akhirnya, dia menghentikan Kaisar Agung berjubah hijau lagi. Lin Suan menghela napas lega. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan terus mengumpulkan kekuatan. Akhirnya, dia memanfaatkan kesempatan kedua dan membuat retakan lain pada tubuh Kaisar Agung berjubah hijau. Kaisar Agung berjubah hijau sangat marah hingga muntah darah. Seorang Raja Nam Mahkota sebenarnya sangat sombong. Energi abadi yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi dia tetap terdesak mundur dan memuntahkan banyak darah. Tubuhnya tertusuk. Itu sangat mengerikan. Berengsek. Lin Suan menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan sebagian kekuatan dari dunia pedang dan memberikannya kepada bayangan iblis. Setelah bayangan iblis memperoleh kekuatan itu, kekuatannya kembali meletus. Seolah-olah dia benar-benar telah bangkit dari zaman kuno. Tiga pukulan mengirim Kaisar Agung berjubah hijau terpental. Kali ini, Kaisar Agung berjubah hijau terluka lagi. Dia terluka oleh bayangan iblis. Sebuah sitar iblis muncul di tangan bayangan iblis. Nada iblis itu menghancurkan langit dan bumi. Sialan, orang gila ini. Ekspresi Lin Suan berubah drastis. Dia segera berbalik dan pergi. Dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim, tetapi itu masih belum cukup. Pada akhirnya, dia memasuki dunia pedang. Orang-orang di luar sana dalam keadaan menyedihkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, orang-orang di istana dunia bawah terus-menerus hancur. Mereka semua berubah menjadi kabut berdarah. Lagu iblis dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah serangan membabi buta yang menghancurkan seluruh dunia. Kaisar berjubah hijau adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Dia menggertakkan giginya dan mencoba membela diri, tetapi dia masih diselimuti oleh kekuatan penghancur. Setelah serangan itu, orang-orang di ujung neraka menatap langit dengan ngeri. Apa yang terjadi di sana? Itu seperti akhir dunia. Beberapa orang dapat merasakan bahwa lautan darah telah lama memenuhi area tersebut. Kemungkinan besar, jutaan makhluk hidup telah dihancurkan dan dikirim ke reinkarnasi. Ketika Lin Suan keluar dari dunia pedang, dia juga tercengang. Ini adalah bayangan iblis, serangan yang ditimbulkannya terlalu mengerikan, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Bukan karena kekuatan pihak lain, tetapi karena kekejaman pihak lain. Untuk pertarungan antar karakter level ini, mereka harus pergi ke sembilan surga dan tidak menghancurkan neraka ini. Namun, bayangan iblis itu sama sekali tidak peduli. Siapa yang peduli siapa dirimu. Selama masih dalam jangkauan serangannya, ia akan dihancurkan. Jika Lin Suan tidak dapat memasuki dunia pedang, dia mungkin akan hancur oleh kekuatan penghancur ini. Hal ini membuat wajahnya menjadi sangat gelap. Baru sekarang dia ingat mengapa Sen Jingyu mengatakan bahwa pihak lain adalah orang gila dan memperingatkannya untuk tidak berinteraksi dengan bayangan iblis itu. Karena bayangan iblis itu benar-benar orang gila. Di bawah kekuatan penghancur itu, jutaan makhluk hidup berubah menjadi abu. Cahaya bayangan iblis itu meredup. Ia berdiri di sana, memandang ke bawah ke dunia. Dengan kekuatan yang tak kenal ampun, sebuah lubang hitam muncul di sisi yang berlawanan. Sosok kaisar berjubah hijau muncul. Ada beberapa luka di tubuhnya, dan yang lebih penting, kiabadinya telah meredup. Dia menggertakkan giginya. Sialan, beraninya kau melukaiku. Bayangan iblis mendengus dingin. Cahaya yang sangat mengerikan meletus dari matanya. Ia mencengkeram dengan tangannya yang besar, mencengkeram semua urat spiritual dan kekuatan langit dan bumi. Kemudian, formasi susunan besar terbentuk di bawah kakinya dan mulai menyerap. Topless penelan surga menelan langit dan bumi, seolah-olah ingin menelan seluruh neraka. Kaisar berjubah hijau mengutuk, gila. Dia berbalik dan hendak pergi. Dia pernah berinteraksi dengan Modi sebelumnya dan tentu saja tahu orang macam apa Modi itu, meskipun ini adalah bayangan iblis. Meskipun dia adalah bayangan iblis, dia terlalu mirip dengan kaisar iblis. Dia menyerang dengan kejam, tanpa mempedulikan apapun, hanya untuk tujuannya. Karena itu, dia tidak yakin bisa terus bertarung. Lagipula, dengan guci penelan surga di tangannya, tidak akan mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Dia hanya bisa berkata, tunggu saja. Kemudian, dia melotot tajam ke arah linsuan, berbalik, dan melarikan diri. Bayangan iblis itu meraung dan menelan banyak kekuatan neraka. Lalu, ia menyerang. Kaisar berjubah hijau itu marah. Sialan, apakah benar-benar mengira aku mudah diganggu? Dia menyerang dengan gila-gilaan. Bayangan iblis itu mencibir. Lagu iblis, hancurkan langit dan bumi. Setelah dua serangan berturut-turut, kaisar berjubah hijau langsung terlempar. Di bawahnya, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Sialan, orang gila. Kaisar berjubah hijau meraung marah, merobek kekosongan, dan melarikan diri. Apakah berakhir begitu saja? Lin Suan melihat pemandangan ini dan menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia mendapati bahwa itu belum berakhir. Bayangan iblis itu mengejarnya lagi. Keduanya menghilang ke dalam alam semesta. Sialan, kau memberiku mahkota penelan surga. Lin Suan juga mengejarnya. Jika dia tahu bahwa bayangan iblis itu sangat aneh, dia tidak akan meminjamkannya guci penelan surga. Namun, saat nyawanya terancam, Lin Suan tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan kaisar berjubah hijau. Lin Suan juga menghilang. Neraka menjadi sunyi, tetapi orang-orang neraka ketakutan dan putus asa. Apakah keberadaan seperti itu akhirnya hilang? Itu terlalu mengerikan. Meskipun mereka tidak memprovokasi pihak lain, aura pihak lain saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak orang. Di alam semesta yang luas, dua sosok saling mengejar. Ketika Lin Suan keluar, dia tidak dapat lagi menemukan mereka berdua. Mereka terlalu cepat. Lin Suan hanya bisa mengandalkan aura iblis yang tertinggal untuk mencari. Beruntungnya, dia telah membudidayakan kitab suci iblis ilusi, sehingga dia dapat merasakan kehadiran bayangan iblis. Begitu saja, Lin Suan mengejarnya. Pertempuran ini mengguncang dunia, tetapi menyebabkan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu ini, bayangan iblis itu mengejar kaisar berjubah hijau dan bertarung lagi. 30 dunia di dekatnya hancur menjadi abu. Semua planet itu retak. Mereka semua hancur oleh lagu setan itu. Ketika Lin Suan mengejarnya dan melihat planet-planet yang hancur, tubuhnya sedikit gemetar. Apa ini? Hanya bayangan iblis saja sudah begitu kejam. Seberapa mengerikankah kaisar iblis itu? 30 planet dikelilingi oleh lautan darah. Lin Suan menghela nafas. Dia membangun 6 jalur reinkarnasi untuk mengusir orang-orang ini. Reinkarnasi. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, ia melihat ratusan planet yang hancur. Semuanya hancur akibat pertempuran antara kaisar iblis dan kaisar berjubah hijau. Sebagian besar dilakukan oleh kaisar iblis. Moe di mengejarnya. Lin Suan bahkan menemukan bahwa kekuatan 20 planet telah dihisap kering oleh Moe di menggunakan toples pemakan surga. Kedua planet itu sangat layu, tanpa jejak kehidupan. Lin Suan berhenti. Dia tidak melanjutkan pengejaran, tetapi berdiri di kehampaan. Sejujurnya, ada sedikit ketakutan di matanya. Selama ini dia tidak kenal takut, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang lebih menakutkan daripada kaisar iblis. Ada yang salah dengan bayangan iblis, begitu pula dengan kitab transformasi iblis. Lin Suan tidak bisa berkultifasi lagi. Dia mengaktifkan pedang naga besar di tubuhnya dan mulai menghancurkan kitab suci iblis ilusi.